Intro Tidakkan jendela kebenaran di bumi berkiri Pak cekas, pak cekas, tangan berjalan Demi masa depan Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Keturan musa putra Satukan jiwa rata Alhamdulillah Tidakkan pandi-pandi Tidakkan simbol pelarawan Barang-barang wilayah Tidakkan bendera kebenaran Di bumi berkiri Pak cekas, pak cekas, tangan berjalan Demi masa depan Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Terima kasih Tidakkan pandi-pandi Satukan pandi-pandi Dalam hal waktu hari Tidakkan pandi-pandi Tidakkan simbol pelarawan Barang-gatuh-gatuh di bangsa Tidakkan bendera kebenaran Di bumi berkiri Pak cekas, pak soya Tanggang berjalan Demi masa depan Maju terus Musa putra Kaya lah selamanya Ketuan musa putra Takkan jiwa rata Alhamdulillah Tidakkan pandi-pandi Takkan simbol Terhadapan Mata-pandi-pandi Tidakkan bendera Kemenangan Di bumi berkiri Pak cekas, pak soya Tanggang berjalan Demi masa depan Maju terus Musa putra Kaya lah selamanya Maju terus Musa putra Kaya lah selamanya Mata-pandi selamat menikmati 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 dan intinya selamat menikmati 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 ada elevasi bisa juga artikan beda permukaan antara lebih maju atau lebih mudur kemudian contohkan ini digambar tempat samping ini untuk atapnya adalah ada garis ini di bawah dan ada ada garis tunggal yang ini di atas yang mengaktifkan ada untuk atap dengan elevasi yang berbeda elevasi yang bawah ini elevasi yang atas ini kemudian dinyatakan juga dalam gambar tempat ini elevasi yang atas dan ini elevasi yang bawah kemudian bidang atap bagian belakang ini hanya satu garis tunggal ini ini yang mengartikan apa artikan ini elevasinya sama ada perbedaan elevasi yang belakang artinya apa ketika kita membuatkan gambar denah atapnya ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab enggak Pak oke artinya pada saat kita membuatkan denah atap atap bagian belakang karena satu elevasi seperti ini satu elevasi dalam kemiringan ya artinya gambar denah belakang tidak perlu ada garis di tengah sedangkan denah atap bagian depan itu terdiri dari ada garis tengah jika kita mengaplikasikan dari contoh gambar tampak samping ini nah sedangkan pada umumnya membuat gambar denah atapnya di bagian belakang pun ada garis di tengah sama kayak depan nah itulah salahnya ada disitu ya temen-temen semua menyadari oke saya coba buka salah satu hasil gas temen-temen ya saya coba dimana gambar 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 salahnya itu ada dimana sebentar saya ini close dulu biar enggak terlalu berat ini dia siapa ini Oh pangsel ini yang bikin orangnya ya ini mau ngamatir mangsang ngamatir mangsang enggak saya buka gambar denahnya ya coba saya ganti yang lain punya kris 6 tak saya coba lihat ya tampak belakang ini contoh harusnya setelah membuat gambar tampak belakang ini tidak ada garis disini ya tidak ada garis sop dari tampak depan ini bagian bawah dan bagian atas ya tapi ini harusnya sama sini ini tidak ada tonjolan sini boleh seperti ini dua elevasi untuk klik splanknya ini tapi ini tidak nonjol kesini atapnya karena ini bidang yang rata bidang yang sama maksudnya elevasi yang sama antara atap ini dengan atap ini coba saya buka lagi yang lain ini siapa noris hamka coba saya buka nah ini noris hamka contoh gambar denah tetap ya garis ini garis ini dan ini sudah benar yang ini sini benar tapi bidang ini salahnya ada garis di tengah ini kemudian tampak samping nah tampak sampingnya ini sudah benar ini tinggal tambah di splank ada yang kesini ada yang kesini nah itulah contoh-contoh bahwa artinya kita belum paham betul ya tentang gambar teknik ini ketika kita mengaplikasikan gambar yang sudah ada gambar-gambar bantu sebagai informasi awal ya kemudian kita menjadi aplikasikan kecuali tanpa ada informasi gambar awalnya jika tanpa ada informasi gambar awalnya artinya itu kita sendiri yang membuat desain seperti apa desainnya tapi ketika ada informasi gambar awal maka itu banyak denah maka itu baru gambar tampak penting artinya ketika kita melengkapi gambar-gambar berikutnya harus sinkron harus sesuai dengan gambar informasi awal ya jika belum sesuai dengan informasi awal kita masih diragukan bahwa pemahaman gambar teknik kita masih kurang ya karena berikutnya tentang gambar teknik gambar teknik itu gambar lengkap dalam suatu bangunan yang pada umumnya orang menyebutkan itu adalah gambar bestek dimana di dalam gambar bestek itu adalah isinya lengkap seluruh gambar isinya adalah lengkap seluruh gambar dari mulai gambar denah gambar tampak dan gambar detail gambar denah kusen dan pintu gambar detail kusen dan pintu dan lain sebagainya kurang lebih kalau kita jumlahkan dalam satu gambar bangunan yang rumah sederhana kayak contoh-contoh yang kemarin kita buat kurang lebih ada 30 judul gambar masuk ke dalamnya ada gambar pola lantai gambar instalasi listrik gambar denah pelapon gambar denah atap gambar detail atap gambar detail kuda-kuda dan lain sebagainya ya nah itu kurang lebih ada sekitar 30 judul gambar nah jika kita tidak memahami filosofi dimana perlu ada garis dan lain sebagainya maka gambar-gambar yang akan kita buat belum tentu itu benar maka dari itu disini hal penting buat kita ya sebelum saya melanjutkan materi ini menggunakan aplikasi walaupun pada kenyataannya dalam sesi-sesi diskusi yang telah kita lakukan itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi sudah banyak juga yang menggunakan AutoCAD nah tetapi saat ini sampai dengan saat ini makanan saya belum sampai ke aplikasi sepertinya sehingga silahkan saja bagi yang sudah mampu menggunakan aplikasi silahkan gunakan AutoCAD misalkan bagi yang belum mampu itu pakai manual silahkan menggunakan manual tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memahami gambar karena gambar teknik ini merupakan dasar dari hampir seluruh mata kuliah ya di seluruh mata kuliah teknik di teknik sipil gambar teknik merupakan dasar dasar untuk bisa kita mengetahui melanjutkan atau dasar untuk kita bisa analisis secara benar pada mata kuliah-mata kuliah lainnya saya contohkan apa? saya contohkan ketika nanti mata kuliah ini adalah analisis struktur atau teknik fondasi teknik fondasi rumus yang telah baku dipergunakan untuk menganalisis fondasi tetap ada diantaranya parabelnya diantaranya adalah misalkan fondasinya adalah fondasi tapak, utkat, pencakarayan nah berarti parabelnya adalah berapa lebar fondasinya panjang kotaknya berapa lebar kotaknya berapa kemudian tebal kotaknya berapa kedalaman kedalaman tangannya berapa tutup betul yang digunakan berapa kerja tulangan yang digunakannya mutu berapa kemudian kita kemudian kita analisis berapa kekuatan fondasi jika kita tidak paham atau jika kita mempunyai kelemahan dalam pemahaman gambar maka dari informasi-informasi contoh yang saya sebutkan tadi bisa saja kita salah mengartikan dari sebuah gambar itu sendiri efeknya apa jika salah mengartikan dari gambar itu efeknya analisis yang kita buat hitungan kekuatan fondasi yang kita hitung itu tidak menjadi salah kenapa salah? karena parabel inputnya tadi dalam membaca gambarnya juga salah contoh lain lagi analisis struktur misalkan kita akan menganalisis kekuatan kolom maka parabelnya adalah berapa luas penampang kolom berapa luas penampang baja tulangan kemudian sistem penulangan menggunakan penulangan rangka sengkang atau kulir atau apa kemudian selanjutnya berapa mutu betul yang digunakan mutu betul yang digunakannya berapa gunakan rumusnya kita jago matematik ya berdasarkan rumus berdasarkan input parabel nah inputnya adalah dari mana? inputnya tentu dari gambar input pertama itu dari gambar ya jika kita menggunakan rumus yang sudah dipergunakan rumus yang dipergunakan untuk analisis struktur misalkan kolom ya dimana input-input data yang harus kita masukkan apabila kita menggunakan rumus tersebut berarti datanya sebagian besar dari gambar seperti tadi datanya adalah kita harus menghitung luas penampang kolom oke luas penampang kolom kita bisa lihat dari mana? berarti dari pencanaan gambar pencanaan berarti dari gambar mana yang dimaksud luas penampang kolom? berapa luasnya? jika kita salah membaca gambar maka itu yang kita masukkan ke dalam rumus pun akan menjadi kolam kemudian selanjutnya berapa luas baca tulangan? jika kita salah membaca gambar maka kita juga akan salah analisisnya akan kalau mutu beton mutu baja itu jelas ada ketangan yang digunakan mutu berapa kemudian baja tulangan mutu baja tulangan yang digunakan berapa mungkin itu tidak dalam bentuk gambar informasinya bisa dalam bentuk tulisan seperti tadi luas penampang kolom luas baja tulangan kita lihat dari gambar nah maka ini menjadi hal penting pemahaman gambar teknik ini menjadi sangat penting buat kita apabila salah kita membacanya sejago apapun matematik kita sejago apapun kita mampu menganalisis baik analisis fondasi analisis struktur analisis jembatan misalkan nah maka output yang akan kita hasilkan salah membaca gambar maka output atau hasil analisisnya akan salah ya kemudian apalagi contohnya misalkan kita akan membuat rencana anggaran biaya atau gedung apapun gedungnya ya misalkan bangunan rumah kita akan membuat rencana anggaran biaya skema membuat rencana anggaran biaya adalah pertama-tama menghitung ah pertama-tama adalah mengidentifikasi item pekerjaan yang kedua setelah teridentifikasi semua item pekerjaan dari mana kita bisa mengidentifikasi item pekerjaan kesannya adalah dari gambar gambar yang dimunculkan kemudian kita identifikasi kalau mau ngebangun suatu rumah berarti ini terdiri dari pekerjaan apa saja itu maksudnya mengidentifikasi item pekerjaan setelah kita identifikasi item pekerjaan maksudnya menghitung build up quantity build up quantity itu maksudnya apa kita menghitung volume setiap masing-masing item pekerjaan misalkan pekerjaan fondasi batu kali volume ini berapa kubik pekerjaan slup berapa kubik pekerjaan kolom berapa kubik pekerjaan dinding berapa meter persegi pekerjaan pasangan keramik berapa meter persegi pekerjaan atap berapa meter persegi pekerjaan pelapon berapa meter persegi jika kita tidak paham tidak mampu membaca gambar bagaimana kita bisa menghitung volume-volume pekerjaan itu kemungkinan besar yang akan kita hitung salah nah maka dari itu gambar teknik ini menjadi hal yang sangat penting sehingga di teknik sipil ini dimasukkan di dalam mata kuliah di awal gitu ya pas masuk langsung kita belajar gambar teknik karena ini akan berkaitan dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain dan ini justru di lapangan ini juga sangat penting kaitannya sangat penting jadi seperti contoh tadi kita jago apapun kalau kita salah membaca gambar akan salah baik dalam kita membuat rencana anggaran biaya maupun dalam kita membuat analisis struktur jika salah dalam membaca gambar maka kita akan salah autoanalisis ya nah sebetulnya tentang pemahaman gambar materi tentang pemahaman gambar dari sesi awal sampai dengan sesi 6 ini sebetulnya saya merasa sudah cukup sehingga silahkan di repress ulang saya sudah membuatkan video-video pemahaman video-video pembelajaran jika yang masih kurang paham silahkan ditonton lagi berulang-ulang mungkin perlu ditonton mungkin materinya perlu berulang-ulang kita baca biar pemahaman gambar teknik kita makin paham setelah kita paham gambar teknik selanjutnya kan saya berharap dalam mata kuliah gambar teknik ini sesi-sesi berikutnya kita sudah mulai aplikasi membuat gambarnya ya tentu saya mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk belajar aplikasi menggunakan AutoCAD saya perlu banyak pertimbangkan kenapa? jika pemahaman gambarnya masih salah maka menggunakan aplikasi apapun menggunakan cara apapun gambar kita apapun yang akan salah ya nah maka harapan saya tadi itu kita coba di press ulang materi-materi sebelumnya tonton ulang video-video pembelajarannya baca ulang materi-materi yang sudah disampaikan ya karena kita akan segera alih materinya ke aplikasi dalam hal ini ke AutoCAD mungkin yang latar belakangnya SLTA-nya misalkan dari jurusannya dari SMK bangunan misalkan jurusannya mungkin ini sudah gambar teknik ini materi-materi dasar ini sudah bukan hal yang bukan hal yang aneh mungkin sudah dipelajari termasuk gambar prospektif gitu ya prospektif Eropa atau prospektif atau isometri dan lain sebagainya mungkin sudah paham tapi bagi yang latar belakang SLTA-nya bukan dari bangunan tentu ini menjadi hal yang baru nah bagi hal yang baru mahasiswa-mahasiswi yang merupakan ini hal baru maka silahkan kita berulang-ulang jika kita belum paham berulang-ulang lihat videonya berulang-ulang baca materinya karena kita harus mencapai progres dalam mata kuliah ini ya progresnya apa karena zaman sekarang kita betul harus mampu membuat gambar secara manual kenapa kita perlu membuat gambar kita perlu mampu membuat gambar secara manual karena pada umumnya pada kondisi-kondisi tertentu kita harus membuat gambar secara manual contoh apabila kita nanti dunia kerja sebagai pelaksanaan di lapangan jika mandor atau tukang tidak paham dari maksud gambar tersebut maka kita perlu menjelaskan secara kepada mandor atau yang lainnya kepada owner maupun mandor ataupun yang lainnya yang dianggap perlu untuk dijelaskan mengenai rencana dari gambar tersebut maka biasanya itu dilakukan atau dibuatkan gambar secara manual maka membuat gambar secara manual pun menjadi kan tetapi kan tetapi di era jaman ini kalau kita hanya mampu membuat gambar secara manual maka kita akan berkembara jaman kenapa? karena saat ini pemerintah pemerintah justru pelatuk kita akan memberikan aturan dalam hal ini ada peraturan yang menyatakan bahwa proyek konstruksi yang mempunyai kompleksitas tinggi ataupun proyek konstruksi yang mempunyai luas bangunan minimal 2000 meter persegi maka pelaksanaan rencanaan dengan pelaksanaan konstruksi harus menggunakan metode BIM intinya kalau menggunakan metode BIM sudah tidak mungkin lagi kita membuat gambar secara manual apa? aplikasi yang mendukung metode BIM di AutoCAD juga mendukung aplikasi BIM baru level 1 kemudian aplikasi mana lagi yang bisa mendukung metode BIM ada banyak diantaranya ada Revit untuk pengkatan dari AutoCAD ada Tekla dan lain sebagainya nah maka dari itu ya saya berharap di mata kuliah gambar teknik ini apakah cukup terdengar suara saya? terdengar pak terdengar pak saya khawatir saya bicara terus ternyata nggak terdengar gitu terdengar pak eh maka dari itu dalam mata kuliah ini kita belajar aplikasi juga menjadi penting walaupun sebetulnya di semester depan ada mata kuliah aplikasi komputer teknik ya tapi karena aplikasi komputer teknik ini banyak yang harus kita pelajari ya maka dari semester sekarang dari gambar teknik ini minimal aplikasi untuk menggambar kita sudah mampu ya mungkin mungkin dalam hal ini ada permasalahan bagi para mahasiswa mahasiswi apa masalahnya mungkin ada yang belum punya laptop ya nah gimana solusinya bagi yang nggak punya laptop nah yang nggak punya laptop berarti nah paling tidak kan disini ada berapa nih mahasiswa nih paling tidak kan punya teman ya gabunglah sama teman belajarnya yang sudah punya laptop atau ada juga yang sudah punya laptop tapi belum ada software AutoCAD-nya ya berusahalah beli atau download aplikasi AutoCAD kenapa tadi tadi saya jelaskan kalau kita tidak tidak segera ke aplikasi kalau kita tidak mampu menggunakan aplikasi maka selanjutnya kita akan ketinggalan zaman ya karena tadi jelas peraturannya peraturan PUPS sudah jelas menyatakan saat ini memang di tahun 2020 ini yang diwajibkan menggunakan metode BIM baru yang ekonstruksi yang kompleksitasnya tinggi atau proyek-proyek besar yang minimal luas bangunannya 2.000 meter segi tapi targetnya target pemerintah di tahun 2024 semua sudah harus menggunakan metode yang berbasis BIM nah maka dari itu kita harus paling tidak dalam mata kuliah gambar teknik ini kita sudah menguasai kita paham tentang gambar teknik kemudian kita juga mampu membuat gambar secara manual kita mampu juga membuat gambar menggunakan aplikasi maka di semester depan pada mata kuliah aplikasi komputer teknik kita bisa mempelajari aplikasi-aplikasi yang lain contoh aplikasi yang lain itu apa? banyak ya yang berkaitan dengan teknik sipil misalkan ada selanjutnya ada 3D untuk membuat gambar visual atau gambar 3 dimensi kemudian ada juga BIM tadi bisa tecla bisa refit atau yang lainnya kemudian ada lagi sub aplikasi untuk analisis struktur kemudian ada lagi etab dan lain sebagainya masuk PSS ya untuk analisis statistik nah banyak aplikasi yang harus kita kuasai dalam teknik sipil ini tapi mata kuliahnya cuma 1 mata kuliah di aplikasi komputer teknik yaitu di semester 2 ya nah 2 mata kuliah ini nanti ya mata kuliah aplikasi komputer teknik dan mata kuliah gambar teknik ini menjadi sebuah apa menjadi sebuah kompetensi khusus bagi mahasiswa teknik sipil ya untuk mewasai kompetensi kompetensi yang lainnya ya agar kita tidak terlindas oleh zaman maka mari kita belajar sungguh-sungguh dalam belajar agar kita mampu agar kita siap bersaing tidak hanya bersaing di Indonesia bahkan bersaing begini ya ya nah ini gambar teknik ini tadi saya sampaikan merupakan sebuah mata kuliah yang sangat dasar bagi teknik sipil tentu teknik sipil berbeda dengan jurusan arsitek kalau arsitek kalau arsitek akan lebih banyak membahas atau mempelajari tentang arsitek tentang gambar tapi teknik sipil karena desain atau membuat gambar ini hanya sebagai besar karena selanjutnya tidak hanya itu bagi teknik sipil yang harus dikuasai tidak hanya mampu desain bagi teknik sipil itu dikuasai tapi juga harus membuat percanaan anggaran biaya menghitung kekuatan struktur merencanakan schedule percanaan dan lain sebagainya nah itu perbedaannya sebenarnya antara bersipil dengan arsitek walau demikian saya berharap walaupun mata kuliah gambar teknik ini hanya satu semester yang kemudian dilanjut lagi dengan aplikasi komputer teknik artinya ada dua mata kuliah yang secara spesifik membahas tentang arsitek gitu ya namun demikian tentu saya berharap kita mampu juga sebagai arsitek saya berharap mata kuliah gambar teknik ini yang kemudian dilanjut nanti di semester dua aplikasi komputer teknik maka kita akan mampu menguasai ilmu arsitek secara mendasar karena untuk mendalaminya sekarang kita di zaman industri 4.0 ini sudah mudah sebentar saya tutup pintu dulu ya hujan beras risik aduh oke kita lanjut saya berharap ya walaupun mata kuliah membahas tentang arsitek hanya dua mata kuliah hanya di dua semester semester 1 dan semester 2 ya sisanya membahas tentang sipil membahas tentang sipil diantaranya manajemen konstruksi kemudian analisis struktur kemudian teknik fondasi struktur perbangunan kemudian struktur beton dan baja struktur kayu dan lain sebagainya selanjutnya adalah masuk juga transportasi itu semua adalah khusus sipil hal-hal itu yang tidak dipelajari oleh arsitek tapi kita hanya mempelajari arsitek di dua mata kuliah yaitu mata kuliah ini gambar teknik dan mata kuliah aplikasi komputer teknik namun demikian tentu saya berharap kita juga akan mampu menjadi arsitek ya dengan dua modal ini dalam mata kuliah saya berharap kita akan mampu menjadi arsitek kata kakak-kakak tingkat kalian ataupun yang sudah menjadi alumni banyak yang mempunyai kemampuan dalam membuat desain ya banyak yang mempunyai kemampuan dalam membuat gambar tidak kalah dengan arsitektur ya walaupun secara mendasar fungsi dari mata kuliah gambar teknik ini kita harus paham gambar teknik karena logikanya kalau logika dari dunia pendidikan logikanya gambar itu akan disiapkan oleh arsitek kemudian sipil yang menganalisisnya nah sipil akan menganalisis dari gambar arsitek maka tadi kalau kita salah membaca gambarnya akhirnya akan salah maka ini menjadi hal yang sangat penting itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam lab season ini saya ingin memotivasi untuk kita semua karena pentingnya mata kuliah gambar teknik ini ya karena gambar teknik ini akan mendukung terhadap mata kuliah mata kuliah yang lainnya dan gambar teknik ini juga akan mendukung terhadap kompetensi kompetensi setiap bidang yang akan kita miliki karena selanjutnya nanti itu ya kita kita bisa mengajukan SKA nanti kalau sudah semester terakhir atau sudah lulus kita bisa mengajukan SKA SKA itu apa SKA itu adalah surat keterangan ahli bahwa kita ahli dalam suatu bidang mau ahli apa yang akan kita ambil nanti kita bisa mendaptarkan kita bisa mengajukan agar kita bersertifikasi nah sertifikasi apapun dasar yang awalnya kita tetap harus paham gambar teknik gitu ya karena contoh sertifikasi keahlian ya karena kalau S1 itu SKA ya atau tenaga ahli kalau D3 tidak bisa tenaga ahli tapi tenaga terampil ini adalah SKT ya bidang keahlian apapun misalkan keahliannya eh ahli jalan ahli struktur jalan ahli struktur bangunan ahli struktur tembatan misalkan atau kita mau ngambil ahli K3 ahli manajemen konstruksi misalkan lain sebagainya tentu gambar teknik ini menjadi dasar dari semua ahli tadi ya nah maka saya berharap dalam mata kuliah ini kita bersungguh-sungguh oke itu saja mungkin hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam live session ini selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi eh tanya-jawab ya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan bisa menanyakan secara langsung oke silahkan jika ada yang mau ditanyakan ada yang mau bertanya suara saya cukup terdengar nggak ada mungkin Pak pada belum paham tadi oke kalau nggak ada yang bertanya eh saya ingin menyampaikan tentang eh ujian ya karena bentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester nah ujian tengah semesternya itu bagaimana ujiannya bentuk ujiannya sama online aplikasi yang kita gunakan adalah Sumo ya nanti login di Sumo sesuai dengan akunnya masing-masing sana sana nanti sudah saya berikan soal-soalnya nah ketentuan di kita saat ini soal ujian itu terdiri dari tiga macam boleh dipilih salah satu ya yang satu adalah jenis UTS nya adalah pilihan ganda jika pilihan ganda jenis UTS nya maka soalnya minimal 50 kemudian yang kedua adalah esai bentuk soalnya esai maka minimal soalnya adalah 5 soal kemudian yang ketiga bentuk soalnya adalah projek jika soalnya projek minimal soalnya masing-masing 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 ini mahasiswa sebetulnya kalau buat saya karena mahasiswa itu harus kerap akhir maka kalau pilihan ganda menurut saya itu memang cocok pilihan ganda itu jenis ujian pilihan ganda itu menurut saya cocok pilihan ganda ke bawah untuk siswa menurut saya pilihan ganda itu cocok apa karena kalau pilihan ganda itu udah kalanya kita malas berpikir pun itu terisi nah bukan karakteristik mahasiswa bisa ngitung kancing lah kalau pilihan ganda baik karena banyak jalanin 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 banyak apa baik bertanya pak silahkan untuk waktu pengerjaannya berapa lama pak pengerjaan kan tergantung jenis soalnya apa jenis jenis ets nya apa top project apa esay atau pilihan ganda top project biasanya saya waktunya satu minggu kalau esay biasanya antara 60 menit sampai 90 menit kalau pilihan ganda biasanya 60 menit itu waktunya ya terima kasih pak untuk project sendiri pak bagaimana pengerjaannya pak terima kasih pengerjaannya tergantung arahan dari soal projectnya diberikan petunjuk harus apa harus apa harus apa ya berarti itulah yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk pada soal project kalau gambar teknik kan soal projectnya tidak begitu jauh berbeda dengan tugas tugas mata kuliah misalkan buatlah gambar apa 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 nah lama waktunya berapa kan tinggal tergantung berapa bobot dari tugas atau project yang akan diberikan maka akan saya estimasikan ini sekitar waktunya berapa lama itu kalau project nah berarti disini saya tawarkan mau pilih project atau SI kalau saya setuju project pak oke terserah terserah bapak ajak pak mau project boleh mau SI project project pak project pak project pak project pak project pak project project coba di cat tulis di cat siapa yang project siapa yang ngesa di cat ya iya saya hitung suara terbanyak siapa saya banyak yang project project apapun saya, saya siapa dikrimah siapa ada kuat oh, gue juga yes project siapa? aku yes pak aku juga yes pak aku juga yes aku sih yes aku go put aku siapa kamu siapa eh ini yang ceritanya nulis esai tadi yang suaranya banyak yang ngomong esai berarti project aja pak kayaknya mereka semua pada ngikut project pak oke berarti project aja ya iya pak project iya boleh pak iya pak iya pak project pak oke kalau project project tadi minimal satu soal ya kalau esai minimal lima soal ini ini kalau gitu saya rasa lip system pada kesempatan ini terus ya iya pak nah ini teman-teman ada yang ada yang sama ini eh api tiga tiga pak tiga tiga untuk aksennya aduh tidak akan terlepas kemenangan di bumi tertinggi yang halaman ketawa verskripsi yang mengajak ini dengan nama yang muncul di layar oke oke nah itu silahkan senyum manis jangan marah satu, dua, tiga mohon dan yang kedua satu, dua tiga oke, saya rasa tidak tetap lebihnya mohon dimaafkan bagai topik walidayah Mbak Kemenung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Hai nah aduh lebih botak cibatu aman cibatu manapnya ada kotak jalur-jalur Aduh Eta si Rehan sehat jika habib